maklum majhul maklum maklum tanda mablinya apa iya Allahnya fahil iya iya maklum bukan bukan fatah muslim ini isim apa muslimin isim apa muslimin isim apa jama mudakar salim tanda mansubnya iya jadi aliyahu lianahu jamul mudakar salimu jamul mudakaris salimu jamul mudakaris salimu tidak jamul mudakaris salimu Coba siapa yang tahu Ini dibaca apa Yasribuna Yasrobuna Yasrobuna Ya Fahila Bab Bab Ini Saribayasrobu Berarti jangan dibaca Yasribuna Nah ini kan berarti Harus tahu babnya Saribayasrobu Enggak Fiil madinya kasro Fiil mudorenya patah Ain fiilnya Yasrobuna Yasrobuna Fiil apa Fiil mudore Marfu Tanda marfunya Kenapa Karena tidak diawali Oh enggak Tanda marfunya Subutunun Kenapa Kalau alasan marfunya Ya Apa Pak ilnya Mana pak Bau jamaah Domir Mutasil Mabni Timahani rovin Pak ilmu Ya Terus Ya betul pak Oke Bagus ya Nomor tiga Siapa Pak Arif Oh nanya dulu Oh nanya dulu boleh Yasrobu Itu kenapa Yasrobu Kita taunya langsung Kenapa Yasrobu Bukan Yasribu Ya itu tahu babnya Pak Cari dia tahu babnya Kalau belum tahu Cari di kamus Cari di kamus Sariba Ini gimana Sariba ini apa Apakah Saroba Yasrobu Saroba Yasribu Itu kan banyak Ada enam bab Cara menentukannya Ya di kamus Kalau belum tahu Makanya yang di pelajaran Tasrib Sebenarnya kan Sariba Udah ada itu Kalau diingat Pembelajaran yang sebelumnya Ya Kalau gak lihat kamu Juga lihat ini aja Pak Yang Anda gak Sariba Yasrobu Ada kan Anda Lihat disini aja dulu Memang kalau Belum tahu Harus Merujuk Iya Merujuk Gak bisa sembarangan Karena itu Itu kan berarti Pembahasan di langkah Yang kedua Menentukan si God Dengan ilmu Tasrib Iya Nah itu Jawab Itu dijawab oleh Ilmu Tasrib Dijawabnya oleh Ilmu Tasrib Jadi kita harus tahu Babnya Boleh tanya disini Koma Tadi kan Koma-nya berarti kan Ada Koma Ya Koman Kiaman Kenapa ada Iya Kiaman Kenapa ada Iya Ada Iya Berubah Huruf Ilatnya berubah Jadi Iya Jadi huruf Ilat itu Bisa berubah-ubah Disesuaikan Antara Alif Wau Dan Iya Itu Bisa berubah Saya lihat tadi Koma Ya Saya pikirnya Koman Kiaman Sering Yang ada Katanya Kiaman Kok ada Iya Karena Koma sendiri Kan Asalnya Kowama Wow Asalnya Jadi Alif Berubah Jadi Koma Koma Iya Ajul Gitu Itu Pembahasan Di Fiil Mutal Ilat Yang ada Huruf Ilatnya Ya Kalau isim Yang ada Huruf Ilatnya Disebutnya Apa Uruf isim Yang ada Huruf Ilatnya Kalau yang Fiil Kan Mutal Iya Kalau Berakhiran Alif Ini diakhir Ya Kalau isim Itu Kalau Berakhiran Alif Maksud Maksud Kalau isim Berarti Maksud Sama Maksud Iya Tidak ada Wau Tapi Kalau isim Tidak ada Akhiran Wau Hanya Alif Dan Iya Kalau Fiil Tiga Alif Bawa Iya Lanjut Lanjut Nomor 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 Tiga Siapa Nomor Tiga Nomor 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 Ayo Ngeri Ski Jadi Kirain Pak Alif Belum Akro Akro Tidak ada A Koro A Koro A Nah Betul Artinya Kalau Artinya Dua orang Belajar Nasra Yansuru Nasra Yansuru Gimana Orang Belajar Setelah Membaca Pelajaran Iya Betul Koro A Jelasin Koro A Itu Dia Pil Madi Magni Dengan Katah Iya Kalau Libani Dia Fahil 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 Isim Kalau Fahil Hukumnya Apa Fahil Marfu Marfu Tanda Marfu Nya Alif Kenapa Karena Dia Penusahan Ya Gitu Terus 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 Masuk Mansuk Tanda Mansuknya Tanda Mansuknya Fatah Kalau fatah Berarti Tanda asli Jadi Kalau Tanda asli Enggak disebut Tanda asli Tanda asli Tanda asli Tanda asli Tanda asli Menyebutkan Jenis Isimnya Duras Misalnya Apa Jenis Isimnya Jama Jama Taksi Dari Dari Darsun Darsun Dursus Baik Nomor 4 Baik Silahkan Artinya Satimah Makan Roti Telah Pake Telah Mati Bisa Juga Ini kan Karena Didahulukan Roti Roti Bukan Majhul Jadi Yang Membedakan Majhul Maklum Bukan Medandi Sebenarnya Tapi Maklum Itu Artinya Disebutkan Pelakunya Majhul Tidak Disebutkan Pelakunya Oke Jelaskan Hubzan Mukodam Yang Didahulukan Maklum Mukodam Masuh 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 Alhamdulillah Nama perempuan itu Tidak nerima tanwin Tidak nerima liplam Tidak nerima kasro Jadi gini Jadi bisa dibalik Bisa akalat fatimatu hubzan Bisa juga Akalat hubzan fatimatu Bisa Bisa juga hubzan akalat fatimatu Tapi yang tidak boleh adalah Fa'ilnya mendahului fi'il Tidak boleh Dalam arti Kalau dia mau jadi fa'il Fa'ilnya tidak boleh Fatimatu akalat fatimatunya Sudah tidak jadi fa'il lagi Kalau dibalik Kalau fatimatunya Mau tetap jadi fa'il Disebut fa'il Itu harus terletak setelah fi'il maklum Jadi fi'il maklum dulu Tidak boleh mendahului fi'il maklum Itu syarat dia jadi fa'il Kalau dibalik Berubah Bukan jadi fa'il Jadi mumtada Fatimatu akalat Itu sudah berubah Fatimatunya mumtada Akalatnya obat Berubah Kalau dibalik Jadi syaratnya Kalau fatimatu ingin jadi fa'il Tidak boleh Mendahului fi'ilnya Baik, nomor lima Siapa? Cepat lagi Kepat lagi Kepat lagi Kepat lagi Ya Pak Nelius Silahkan Sa'alni atau ustazun? Ustazun Ada arif lah Pak Ustazun Ustazun jadi apa Pak? Sa'alni Sa'alni apa wajan ini? Ustazun Sa'alni atau sa'alani? Sa'alani Kalau sa'alni ada enggak ininya Wajannya Si kotnya apa Pak Pak Sazun Tidak ada Sa'alani Iya Jadi itu dua ini Sa'alak dan ni Sa'alanya Fi'ilmadi Fi'ilmadi apa? Fi'ilmadi maklum Maklum, maklum 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 Alifatih Iya Ni'nya Domil mutasil Maklum Alasukun Fi'ilmadi Nasbin Maklum Maklum Nah itu Maklum 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 Yang kayak yang tadi Kayak yang apa tadi Amharoni Rasulullah Ya Ustazu Ustazu Pahir Maklum Tanda Maklum Baik sudah dipahami Tentang Maklum Maklum Naibul fa'il Kalau naibul fa'il Fi'ilnya dimajhulkan Jadi gini Tadi kan susunannya Akala Muhammadun al-hubza Akala fi'il malum Muhammadun Fa'il Al-hubza Sekarang fi'il malumnya Diganti majhul Akala menjadi ukila Kalau majhul Berarti fa'ilnya hilang Tidak boleh disebutkan Kalau disebutkan ya gak bisa majhul Jadi pelakunya gak ada Berarti tadi pelakunya siapa Muhammadun Muhammadun harus hilang Ukila Nah maka al-hubza Yang tadinya makul bi Karena fa'ilnya dihilangkan Makul bi ini jadi menempati tempat fa'il Berubahlah jadi naibul fa'il Jadi naibul fa'il itu asalnya makul bi Naibul fa'il asalnya makul bi Karena fa'ilnya dihilangkan Menempati tempat fa'il Jadilah naibul fa'il Artinya naibul fa'il itu yang menggantikan fa'il Karena fa'ilnya hilang Udah gak ada Jadi digantikan oleh mafuddi Dan berubah hukumnya jadi marfu Ya jadi Kukilal hubzu Ya Roti telah dimakan Jadi gak ada pelakunya gak disebut Kalau telah dimakan oleh Kalau oleh berarti malum Kalau disebutkan Ada pelakunya Ya itu yang tadi ya Ya tadi ini sebenarnya nyambung dengan contoh Fi'il fa'il mafuddi tadi Oke yang kedua Oke jangan lihat buku dulu Kita sambil pahami dimasukkan ke otak Kalau buku tinggal dibaca gampang Lihatin soalnya aja Akala Dari sini cuma sama-sama Tapi jangan lihat buku Akha Itu yang kedua Akha Akhoda tolibu kitabaini Akhoda tolibu kitabaini Seorang murid telah mengambil Atau tulabu ya Tulabu Kitabaini dua buku Ya tulabunya apa itu Fa'il Fa'il Kitabaini Mabubi Nah sekarang Dirubah Akhoda jadi apa Ukidah Ukidah Atau pakai film udara Ya khudu Ya khudu berarti berubah jadi Ya khudu Ya khudu jadi Ya khudu Akhidah Nah Sekarang berarti yang dihilangkan apa Pak il Ya apa pak il Tulabunya hilang Tulabunya hilang Jadi Yukhozu Kitabaini Yang tadinya kitabaini Mabubi Berubah jadi Naibul Fa'il Jadi Marfu Maka Kitabani Pakai alif Ini kalau dia Misana Misana lagi gitu ya Ya iya Apa kalau misana Mufra'il jamannya Enggak dirubah Ya dia enggak mau nyebutin pelakunya aja pak Itu kan orang Itu kan orang mau bicara Berbicara Membuat suatu perkataan Kan dia Mau menyebutin pelakunya Mau tidak Kan terserah dia Cuman bah Kalau mau lebih jauh mengetahui Tujuan Dihilangkan Itu Itu Masuknya wilayah Pembahasan Yang Mubalago Pembahasan Yang Mubalago Di dalam Mubalago Dibahas Kenapa suatu Fa'il Tidak disebutkan Ya ada beberapa alasan Satu Karena sudah diketahui Enggak usah lagi disebutkan Yang kedua Karena memang belum diketahui Enggak tahu Yang mau disebutkan Gimana Enggak tahu Ya Suriqom Ya dicuri kan Suriqom Suriqotir Darroja Sepeda telah dicuri Sekarang lagi musim Lagi musim ya Sekarang lagi Tenggak sepeda semua Mungkin Sepeda Kita mau nyebutin Gimana Kan gak tahu Pelakunya Itu ada beberapa Itu nanti Pembahasan Mubalago Bukan wilayah Pembahasan Ya Begitu Oke yang ketiga Tadi Lam Tatruqil Mu'minatu Solata Tadi yang Fa'il dan Mabulbi Nya kan Lam Tatruq Fi'il ya Bi'il mudare Maklum Majum Mu'minatu Fa'ilnya Solata Mabulbi Sekarang Tatruq Itu kan maklum Bi'il mudare maklum Dibuat Majul jadi Tutroq Tutroq Ya Lalu fa'ilnya dihilangkan Tadi apa Mu'minatu Solata yang asalnya Mabulbi Mansur berubah Jadi Solatu Menjadi apa Naibun Ya Cara menjelaskannya Saya lupa tadi menyebutkan Yang dari awal itu tadi U'kilah U'kilah berarti Fi'il Madi Majul Mabni Dengan Fadha Al-Hubzu Kita sebut Naibul Fa'il Marfu Hukumnya harus marfu Naibul Fa'il Maji marfu Karena menempati fa'il Menggantikan fa'il Fa'il kan marfu Diganti Ya asalnya Mahfubi Berubah Naibul Fa'il Marfu Yang kita bani Yuhadu Kita bani Yuhadu Fi'il apa Mudari Majul Nah kalau Majul ini harus disebutkan Fi'il Mudari Majul Marfu Fi'il Mudari Marfu Tanah Marfu Lalu Kitab Baninya Naibul Fa'il Marfu Tanda marfu Alif Karena Musan Lam Tutrok Solatu Lamnya Huruf jazam Tutrok Fi'il Mudari Majum Majumnya oleh Lam Tanda Majumnya Sukun Tutrok 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 Solatu Naibul Fa'il Marfu Tanah Marfu Tanda marfu Nya Doma Majulun dulu Pih'ilun Mudari'un Majulun 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 Yang berikutnya tadi Oke Yang nomor 4 Dari yang Fa'il dan Mabubi Sa'alal Kodi Al-Fata Telah bertanya Kodi Seorang Kodi Hakim Berarti apanya Kodi Fa'ilnya Al-Fata Seorang Pemuda Mabubi Sekarang kita buat Majul Sa'ala jadi Su'ilal Lalu dihilangkan Kodi Fata Menempati Kodi Naibul Su'ilal Fata Kalau Fata Dia isim apa? Fata Yang depannya Fata Iya Maksud Enggak terlihat Harokatnya Jadi Fata itu sama aja Marfu Mansur Majrur Fata aja Muqadaro Oke Su'ilal Apa su'ilal? Fihil Madi Majul Mabni Al-Alfati Al-Fata Naibul Fahil Marfu Tanda Marbunya Domah Muqadaro Karena dia Maksud Maksud Jadi pokoknya Isim yang sembilan Harus kekuasai aja Dengan Tanda-tandanya Kalau itu masih Enggak Ya gak bisa Gak bisa ngerobin Kayak gini Sulit Isim yang sembilan Fiil yang tiga Iya Isim Muqadaro Sembilan Harus Dikuasai Fiil Muqadaro Yang tiga Harus dikuasai Dengan tantanya Karena kalau gak bisa Repot Nah ini di dalam Al-Quran Kutiba Alaikum Siyamu Kutiba Fihil apa Fihil Majul Majul Mabni Dengan Fadna Alaikum Nah ini Terselang oleh Kata yang lain Jadi boleh Antara fiil Dan Naibul Fahilnya Enggak harus Dempet Enggak harus Tapi boleh Diselang oleh Kata lain Alaikum Alaikum Jarmajrur Ala Urum Jarm Kumnya Majur Dengan Ala Siyamu Berarti Siyamu Apanya Naibul Fahil Marfu Tanda Marfunya Duh Jadi Selangnya ini Ada Seperti Jarmajrur Boleh Yang lain Juga Mau Jorob Boleh Ya Misalnya Duriba Aman Mal Ustazi Atau Ribu Boleh Pakai Gorok Kan Kalau masalah Nahu Gak 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 Berarti itu jah manjerumnya Udah pake apa-apa Cuma jah manjerum Iya Gak punya kerusakan Yang mana Siamunya naib ulfa'il Karena posisinya naib ulfa'il Tidak terpengaruh sama jahat Karena kan alanya Berpengaruhnya kemana Keku Kalau kumnya gak ada Baru dia berpengaruh kepada siam Jadi yang namanya Amil ya Amil itu yang berpengaruh Itu hanya mempengaruhi satu aja Pengaruh kepada satu Kecuali tadi yang membutuhkan Dua mafulbi itu kepada dua Kalau ala huruf jar pengaruhnya Kesatu aja Apa isim yang di depannya dia majlulkan Udah tidak bisa memajlulkan Yang kedua Hanya satu aja Ya Jadi siamunya naib ulfa'il Dari kutipa Ya Kemudian Umirotil muslimatu Tus alu Tus alu Tus alu pil apa Pil mudore Pil mudore Majl Majl Marfu Tanda marfunya Doma Lalu naib ulfa'ilnya mana Nah ini gak ada zohirnya Berarti kalau tidak zohir Naib ulfa'ilnya dimana Domir Tus alu Tus alu itu dia perempuan Berarti Berarti naib ulfa'ilnya Domir Mustathir Jawazan Takdiruhu Iya Misal Umirotil muslimatu Umirot Pil apa Madi majlul Madi majlul Taknya Taknis Muslimatu Naib ulfa'il Marfu Tanda marfunya Doma Dan dia termasuk Isi apa Muslimatu Jamam Manasari Kalau dari marfunya Sama doma Tapi yang beda itu Nanti mansubnya Pakai kasroh Muslimati Karena tidak Darima fatah Jamam Manasari Yuwa Faso Biru Nah ini contoh Bagaimana Kalau yang Mab ulbi nya Dua Yang sebelumnya Kita bahas Atau itul Miskinat Atau aman Saya memberi Orang miskin Makanan Bagaimana Kalau kita Buat majlul Berarti Yang dihilangkan Adalah Fa'ilnya Tuh nya Berarti hilang Atau itul Tuh nya Hilang Lalu Miskin Miskinnya Mab ulbi Pertamanya Berubah Jadi Naib ulfa'il Menjadi Uktia Uktial Miskinu Uktial Miskinu Orang miskin Itu Telah Diberi Nah to'amannya Yang maf ulbi Kedua Tetap Jadi maf ulbi Tidak berubah Tidak berubah Naib ulfa'il Cuma satu Kalau yang maf ulbi Ketika dimanjulkan Yang maf ulbi Pertama Maf ulbi Pertama Menjadi Naib ulfa'il Maf ulbi Kedua Tetap Jadi maf ulbi Masuk Mansuk Masuk Jadi Uktial Miskinu To'aman Orang miskin Itu Telah Diberi Makanan Yang memberinya Tidak disebutin Karena Dihilangkan Majul Nah ini Juga sama Nomor delapan Yuwafa Sobiru Nah Jawa ini di Quran Ayat Quran Yuwafa Ya Sedang Atau akan Dipenuhi Asalnya kan Yuwafi Asalnya Kalau maklumnya Kan Yuwafi Asalnya kan Maklum Yuwafi Siapa yang Pelakunya Allah ya Yuwafi Allah Telah memenuhi Sedang Atau akan Memenuhi Sobirina Asalnya kan Sobirina Mabukul pertama Ajro Mabukul kedua Lebih kedua Nah sekarang Dimajulkan Yuwafa Pelakunya Tidak disebutkan Allah Nah maka Yang asalnya Sobirin Mabukul Pertama Menjadi Naibul Fa'il Sobiruna Pakai Wau Karena Tanda Mabukul Ini apa Wau Karena Jama Mudakasari Yuwafa Sobiruna Sedangkan Ajro Yang Mabukul Kedua Tetap Mabukul Ajro Berarti Ini fiilnya Harus Yang Membutuhkan Dua objek Yang tadi Misalnya Yang pakai Zona Tadi Bagaimana Misalnya Kan tadi Zonanto Ahmad Maridot Zonanto Ahmad Maridot Zonanto kan Bihal Malum Tuhnya Pakai Sekarang Mau dirubah Manjul Berarti Tuhnya Hilah Pelakunya Ahmad Berarti Disesuaikan Dengan Ahmad Berarti Zuna 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 Ahmad Ahmad Kan berubah Jadi Naib Al-Faim Maridot Zona Zona Oh Jadi Kan Itu kan Mudok Abuk Nunnya Ada Dua Nah Itu Kembali Kertas Zona Zona Zonu Zona 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 Zonant Zonant Zona 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 Dimajhulkan Zona Bukankah 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 Adu Darit Ketek Ketek Cuma Kan Lama Nyarnya Kalau Kalau udah di otak langsung Ini sama memberi Tadi memberi butuh dua objek Asalnya kan misalnya Ato itu saya memberi Najihah yang lulus hadiah Saya memberi yang lulus hadiah Najihah Berarti Najihah Sekarang Ato itu dirubah jadi Masyul Failnya dihilangkan menjadi Yukto Ini fiil mudare ya Berarti akti Jadi yukto Najihnya Najihah Menjadi manfu Najihuh Hadiatannya Tetap Tanda manfu Contoh yang terakhir Yang sepuluh Ini menggunakan Isi Mabni Duribah Zarika Itu telah dipukul Duribah Fila apa Madi Madi Majul Mabni Alal Fati Zarika Ini kan Mabni Sudah dijelasin dulu Mabninya Isi Misharok Mabninya Dengan Mabnin Alal Fati Fi Mahali Robin Naibul Ini kalau Mabni Dijelasin dulu Mabninya Dia isim apa Mabninya Dengan apa Baru pakai Fi Mahali Kalau manfu Jangan Fi Mahali Marfu Fi Mahali Robin Kalau Mansub Fi Mahali Nasbin Jangan Fi Mahali Mansub Majul Fi Mahali Itu istilah-istilah Yang digunakan Dalam Iroh Itu ketentuannya Sudah dibahas Tadi Yang saya terangkan Tadi paham Tinggal dibaca Lagi Sesuai Ya Gitu Ini dua Juga lumayan Sudah sampai jam 10 Jadi Di PR Hatihan 5 Di PR Ini bisa Kan ini Membahasnya Yang Naigul Fi Pasti Majul Harus Dimanjul Kan Oke Ya Kecuali Kalau ada Dua Itu Yang Keduanya Tetap Ya Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Iroh Iroh